Intro Halo guys, ketemu lagi dengan AIN GAMER Anime adalah animasi yang berasal dari Jepang dan mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan animasi lainnya Jenis animasi ini cukup mempunyai banyak penggemar di dunia tak ketinggalan di Indonesia juga tidak hanya pada serial animasi film saja namun anime juga ada dalam bentuk game karena jenis game anime cukup menarik untuk dibahas dalam video kali ini AIN GAMER akan merekomendasikan 5 game Android bergaya anime terbaik karena AIN GAMER akan memberikan informasi menarik mengenai game lainnya oleh karena itu untuk kalian yang belum menjadi subscriber AIN klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi menarik seputar game dari AIN GAMER dan berikut 5 game Android bergaya anime terbaik versi AIN GAMER Eclipse Isley game mobile memang didominasi oleh Battle Royale dan MOBA namun bagaimana jika kedua genre ini digabung lalu ditambah setuhan gaya anime jadilah Eclipse Isley game ini adalah game buatan NetEasy dan telah dirilis pada Juli 2019 di dalam game pemain tidak mencari senjata yang dapat digunakan untuk menembak seperti kebanyakan game Battle Royale lainnya melainkan skill stone yang dapat digunakan untuk mengunlock skill tiap-tiap karakter di dalam mode Battle Royale ini akan ada 60 pemain yang memakai karakter dan skill yang unik dan berbeda ada yang tipe ranged attacker magic attacker assassin dan sebagainya game ini sangat cocok untuk kalian yang menyukai genre Battle Royale namun menginginkan sesuatu yang lebih fresh jika kalian tertarik dengan game tersebut kalian bisa mendownload dan memainkan sekarang juga di google playstore untuk android dari beberapa game bergaya anime Honkai Impact 3 menjadi game bergaya anime yang paling recommended meskipun sudah lama dirilis hal ini tidak terlepas dari hal yang disuguhkan mihoyo sebagai pengembang game ini tidak main-main dalam menghadirkan grafis indah ala anime bahkan ketika pertama kali membuka game ini sudah disambut dengan grafis yang begitu keren detail-detail karakter ala anime dan efek pertarungan yang disajikan dengan sangat baik game ini memiliki cerita dan gerakan-gerakan aksi yang disuguhkan dengan kualitas yang bisa dibilang setara dengan game pc ataupun konsol dengan berbagai kelebihan yang dimiliki game ini menjadi game bergaya anime yang cukup adiktif namun untuk bisa menikmati grafis ini kalian harus menyediakan kapasitas memori cukup besar di smartphone kalian setidaknya kalian harus menyisakan ruang lebih dari satu gigabyte untuk memasang game ini seringnya update yang tetap dilakukan oleh pengembang game ini menjadikan game ini tidak mudah ditinggalkan oleh para pemain Toram Online tidak banyak game MMORPG yang memiliki akses kebebasan salah satu diantaranya ialah Toram Online game yang dikembangkan oleh Osobimo Incorporation ini sepertinya sukses menarik perhatian para gamers di seluruh dunia dibuktikan sampai saat ini masih banyak dan setia yang memainkannya tak hanya itu banyak sekali artikel dan video di internet yang membahas mengenai Toram Toram Online adalah game smartphone legendaris yang masih bertahan hingga saat ini salah satunya yang paling lawas dan diminati banyak orang Toram Online sudah ada sejak tahun 2015 dan masih seru sampai sekarang game ini sangat cocok untuk gamers MMORPG sejati yang tak kalah seru dari game MMORPG lainnya sesuai dengan judul video ini Toram memiliki karakter animasi khas Jepang kustomisasi pada karakter di game ini termasuk paling banyak diantara game MMORPG lainnya oleh karena itu tak salah game ini disebut memiliki akses kebebasan Mabinogi Fantasy Life Mabinogi menjadi game MMORPG yang akan jadi game paling akrab dengan gamers Indonesia sebab terdapat server khusus Indonesia serta settingan bahasa orang Indonesia keunikan game MMORPG ini terletak pada bagaimana game ini menggambungkan usur Avenger serta simulasi kehidupan pada saat yang sama di game ini kalian bisa memilih begitu banyak karakter dalam mode default kalian dapat menjadi fighter, muggle, archer tapi ada juga job bar yang agak nyeleneh ada begitu banyak fitur dalam game ini sebagai contoh kalian bisa memasak masakan kalian dan nantinya bisa kalian makan untuk memberi buff yang akan berguna sekali untuk melanjutkan petualangan dan karena game ini MMORPG unsur sosial di game ini akan sangat kental terasa kalian bisa membuat party dengan teman lain untuk berpetualangan bersama mencoba raid dungeon untuk melawan boss yang kuat atau malah menggelar konser musik bersama dan nantinya kalian juga bisa menyelesaikan curse atau fokus ke kehidupan kalian EPIC 7 menawarkan sensasi game RPG yang sesungguhnya dari mulai opening sampai desain karakter ala anime dan sistem turn-based yang tanpa auto mode gameplay dari game ini cukup simple namun juga bisa dibilang cukup kompleks game ini memiliki tampilan 2 dimensi HD grafik menariknya game yang satu ini tidak memiliki auto mode yang dimiliki oleh kebanyakan game RPG lain saat bergerak menjelajahi mission area sendiri kalian perlu menekan layar smartphone kalian agar partimu yang terdiri dari 4 orang tersebut dapat bergerak untuk battle system sendiri kamu juga akan memegang kendali penuh dari para karaktermu kamu perlu menekan jenis serangan dan musuh yang ingin kamu serang sebelum melancarkan sebuah serangan menariknya setiap karakter akan memiliki sebuah special attack yang memicu sebuah cast skin yang indah ditambah lagi saat menjelajahi mission area kalian dapat berinteraksi dengan NPC ataupun kotak harta yang kalian temui untuk mendapatkan berbagai item atau menyelesaikan cost berikut inilah 5 game android bergaya anime terbaik versi AIN GAMER terima kasih sudah menonton video ini dan semoga informasi dari AIN GAMERS bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya AIN GAMERS fun with game it's playtime feel so good you